Dengarkan sugesti saya, mulai saat ini selalu kunjungi channel Fadi Nurhan dan ingat, klik tombol subscribe sekarang Halo Assalamualaikum, berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah dan berkah selalu tentunya Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari seseorang dari Ratu Boko di postingan Youtube saya baik, pertanyaannya saya bacakan ya saya menemukan suyat yang bayangin angka 1 aja, nggak bisa bayangin warna aja, nggak bisa bayangin tempat yang nyaman aja, nggak bisa sedikit pencerahannya, Master oke jadi begini ketika kita menyampaikan skrip hipnosis ataupun di dalamnya ada sugesti-suggesti tentunya kita perlu memahami bahwa ini adalah proses komunikasi juga kita perlu pahami bahwa kita sedang melakukan komunikasi nah di dalam komunikasi kita mengenal yang namanya gaya komunikasi model komunikasi begitu yang dipengaruhi oleh indra kita jadi dipengaruhi oleh indrawi gaya komunikasi atau model komunikasi kita nah di dalam hal ini untuk mempermudah dibagi menjadi tiga ada visual auditory dan kinestetik gitu jadi ada visual itu lebih ke penglihatan auditory adalah pendengaran kinestetik adalah rasa kecap cium raba begitu gerak itu kinestetik jadi ketika kita berkomunikasi menyampaikan informasi kepada seorang bukan berarti orang yang dalam kondisi hipnosis itu bisa langsung menerima semua apapun yang kita sampaikan tidak jangan berpikir seperti itu begitu jika cara atau model komunikasinya caranya juga berpengaruh model komunikasinya juga berpengaruh gaya komunikasinya berpengaruh juga style kita berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa diterima berbeda begitu dan tentunya kita perlu memahami hal tersebut bahwa setiap orang itu unik kita perlu memahami nah minimal dalam hal gaya komunikasi ada tiga tadi ada visual auditory kinestetik ini perlu diingat jadi ketika seorang disugesti untuk membayangkan sat apa namanya ini angka satu begitu war apa kemudian bayangin warna bayangin tempat begitu itu kan sesuatu yang sifatnya visual nah jika kita mengetahui bahwa subjek tidak memungkinkan untuk membayangkan karena memang kecenderungannya bukan visual bisa jadi di auditory atau kinestetik ya kita gunakan yang lain kita gunakan yang lain sehingga sering saya sampaikan dalam proses melakukan sugesti menyampaikan sugesti kepada subjek lebih lengkap lebih bagus artinya ada unsur visualnya ada unsur auditorinya ada unsur kinestetiknya jadi contohnya seperti ini baik sekarang bayangkan benda yang sangat keras sekali benda yang sangat misalnya kita melakukan tes sugesti ini kepada subjek oke saat ini bayangkan benda yang sangat keras sekali rasakan unsur dari benda tersebut melekat di jari anda rasakan bayangkan visual rasakan kinestetik auditorinya apa dengarkan apa yang saya sampaikan mulai saat ini bayangkan mulai sekarang bayangkan misalnya seperti itu itu memenuhi ketiga unsur tadi dengarkan apa yang saya sampaikan auditory ya visualnya bayangkan kinestetiknya rasakan jadi auditori juga bisa menggunakan seperti ini oke saat ini ucapkan dari dalam hati anda itu juga bisa auditori begitu ucapkan dari dalam hati anda sampaikan kepada jari anda untuk keras dan kaku sekarang bayangkan benda yang sangat keras sekali seperti halnya besi misalnya begitu kemudian unsur dari besi tersebut melekat di jari anda sekarang sehingga jari anda terasa sangat keras sekali sekarang semakin anda membayangkan semakin keras dan semakin kaku nah jadi ketiga unsur model komunikasi indranya begitu itu terpenuhi jadi ketika anda melakukan sugesti pastikan memenuhi ketiga unsur tersebut sehingga peluang untuk diterimanya itu akan lebih besar jika kita hanya menggunakan terkadang kita lupa kita hanya menggunakan model komunikasi kita ingat ketika kita hendak mempengaruhi orang lain kita di awal perlu mengikuti terlebih dahulu model komunikasinya orang baru kesananya memungkinkan untuk digiring tapi lebih bagus ya tadi multisensori ataupun dipenuhi ketiga unsur tadi visual auditory dan kinestetiknya berharap ini bermanfaat silahkan dipraktekan dan berharap semakin meningkat kemampuan Anda terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengarkan sugesi saya mulai saat ini selalu kunjungi channel Fahli Nurhan dan ingat klik tombol subscribe sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati